Kita harus sama-sama punya waktu, waktu untuk keluarga, pokoknya hari Minggu itu udah nggak ada yang pegang handphone untuk jual, jadi sama-sama waktu family time gitu. Kami tuh mencoba membiasakan untuk anak-anak saya juga, misal dari jam 8 udah nggak ada yang pegang handphone gitu, jadi biar ada komunikasi antara keluarga gitu. Ada cerita para puan. Jadi yaudah lebih baik lihat ke depan aja, jadi pada kayak eret-eret diganggu-ganggu di belakang ya, jadi follower di belakang. Kalau di sela-sela usahanya mbak ya sebagai womenpreneur, apa sih yang akhirnya memotivasi juga untuk memberdayakan perempuan lain? Karena dari ceritanya, sebenarnya ageman itu juga memberdayakan perempuan. Betul. Kayak apa tuh memperdayakannya mbak? Kan begini kak, untuk ageman ini kan, aktivitasnya ini kan lebih banyak di rumah. Baik dari produksi, terus kemudian marketing, itu kita kerjakan di rumah. Sedangkan kalau yang kerja ada laki-lakinya kan kita sungkan gitu. Oke. Karena kan aktivitasnya kan memang benar-benar di rumah, seperti itu. Jadi selain itu, pada saat pandemi juga kan banyak yang di PHK, seperti itu. Atau anak-anak yang belum bisa meneruskan kuliah, sehingga mereka harus bekerja. Itu kami hiring untuk berkarya bersama. Di bayangannya mbak ya, ketika akhirnya mengajak lebih banyak perempuan yang ikutan gitu ya, membantu. Perempuan seperti apa sebenarnya mbak yang dibayangkan? Intinya mau belajar dan mau berusaha. Itu aja. Ibu rumah tangga, apakah dia masih sekolah? Ada yang sudah ibu rumah tangga, ada yang baru lulus sekolah. Begitu kak. Tapi mungkin pertanyaan saya jadi agak bertanya juga terkait pengalamannya Mbak Ria gitu ya. Menurut mbak, ketika ada sebuah, jadinya sebuah komunitas ya, komunitas usaha namanya Ageman gitu. Lalu akhirnya di situ ibu rumah tangga pun bisa ikutan. Menurut mbak, seperti apa sih usaha ini bisa sangat membantu ibu rumah tangga? Bisa kak. Jadi untuk plan kedepannya, kami di Ageman ini untuk memperluas lagi untuk crafternya dari orang-orang di sekitar. Jadi kami ajak berkarya bersama, kemudian nanti hasil kalian mereka akan kami kelola lagi untuk dijadikan uang. Dan itu untuk mereka juga. Seperti membangun komunitas ekoprim di wilayah Setu. Ini yang plan-plan kita akan tanya. Baik ibu rumah tangga, atau anak-anak yang baru lulus sekolah, seperti itu. Atau karang taruna yang perempuan. Berarti jam kerjanya fleksibel nggak? Kenapa? Jam kerjanya gitu kayak fleksibel? Kalau yang untuk saat ini jam 9 sampai dengan jam 5, kak. Oke. Tapi kami tidak menutup kemungkinan. Karena untuk crafter ini kami inginya itu per jam. Oke. Dan dikerjakannya di satu tempat? Iya, di satu tempat. Berbarengan. Oke. Kalau misalnya ibu itu kan kadang dia masih harus melakukan pekerjaan rumah gitu ya. Di rumah. Itu gimana mbak? Nah, kami sih fleksibel kak. Dan dinamis juga ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Mungkin untuk awal-awal belajar kami sarankan untuk belajarnya di workshopnya Ageman. Nanti setelah mereka sudah dirasa sudah paham, mereka bisa mengerjakannya di rumah masing-masing. Jadi lebih fleksibel seharusnya. Oh, oke. Nah, mungkin bisa bagi juga sedikit tips gitu mbak. Untuk mungkin kawan-kawan juga yang sebetulnya mereka entrepreneur tapi mereka juga punya semangat lah. Mereka punya mimpi ya, mau memberdayakan perempuan yang lain gitu sesamanya. Ada tips juga gak sih mbak yang mungkin bisa dibagi? Mungkin tadi terkait fleksibilitas waktu, penggajian mungkin atau apa ya, supaya usaha kita itu bisa mendukung banyak perempuan. Kalau untuk tipsnya sih, kalau untuk Ageman sendiri ini ya, itu kami dinamis dan fleksibel kak. Siapapun yang mau belajar kami open. Usia berapapun? Usia berapapun. Ya, asal bukan anak-anak ya. Lalu apa lagi mbak? Terus kemudian untuk segi manajemen orang-orangnya, itu berilah seperti pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan. Jadi bisa diarahkan seperti di grouping kak. Jadi misal yang pernah belajar itu diberikan kelompok sendiri, yang belum pernah belajar itu diberikan grup sendiri. Jadi ketika yang belum pernah belajar sama sekali, dia akan bertanyanya tidak malu. Oke. Jadi untuk seperti penerapan atau untuk pengajaran ke orang yang sudah pernah belajar dan belum pernah belajar itu kan berbeda. Jadi mungkin untuk tipsnya begitu. Jadi lebih ke by person-nya gitu juga. Mbak berarti ngajarin ekoprint-nya juga sendiri ya? Iya. Itu memang keinginan atau maksudnya itu adalah bagian dari memang usaha itu Mbak yang akan terus mengajarkan gitu? Atau memang jadi sebuah misi pribadi kah atau? Enggak kak. Karena itu sebenarnya adalah sebuah syarat juga sih yang harus dipenuhi. Karena apalagi kalau Mbak Anita dulunya ini kan fashion designer ya, kalau saya kan di ekoprint. Jadi agar kita kalau ngomong itu nyambung. Jadi antara tim produksi yang jahit, dia juga harus belajar ekoprint. Yang spesialis ekoprint harus bisa belajar jahit. Oh gitu. Jadi biar kita itu ada komunikasi yang baik. Seperti itu. Jadi kalau ngomong jadi bisa makin nyambung. Kalau yang crafter ini tahu maksudnya orang yang jahit, yang jahit tahu maksudnya para crafter. Dan harus seperti itu. Ada deg-degan gak sih Mbak sebenarnya? Itu kan sebuah ilmu ya. Ilmu yang Mbak udah invest waktu dan biaya dan seterusnya. Lalu Mbak ngajarin juga gitu. Ada kecemasan gak sih misalnya akhirnya nanti... Takutnya di Mbak. Ya rekan-rekannya akhirnya... Sepertinya saya menggak usaha sendiri gitu. Saya sih mensagenya cuma satu Kak. Bikin lagi teknik yang baru. Bikin resep baru gitu. Oh oke. Berarti kalau misal pun mau di duplikat pun. Saya juga gak takut karena saya malah termotivasi untuk membuat seperti explore more dan baru. Seperti itu. Karena kita mau jadi trendsetter dan bukan jadi follower. Mbak... Mbak kan sebenarnya berperan... Ya semua perempuan itu berperan ganda ya gitu. Apalagi para ibu rumah tangga. Khususnya juga Mbak Ria nih. Entrepreneur juga. Istri juga. Ibu dari tiga anak. Iya betul. Ibu dari tiga anak. Mungkin ini seperti pertanyaan kerisa ya. Tapi di luar tuh pasti ada yang juga penasaran. Itu gimana caranya bagi waktunya? Jadi ada waktunya Kak. Untuk waktu dengan ageman jam 9 sampai jam 5. Oh ini beneran datang waktunya ya. Oke. Dari jam 9. Kemudian dari bangun sebu itu sudah prepare untuk anak-anak mau perangkat sekolah. Oke oke. Terus kemudian untuk... Dari di atas jam 5 itu prefer waktu untuk keluarga. Oke. Sabtu setengah hari, minggu libur. Begitu. Jadi begitu terus. Jadi Sabtu tapi masih ada kegiatan juga ya Mbak? Kenapa? Sabtu masih ada kegiatan juga di ageman? Ada. Oke. Kalau hari biasa tadi dari jam 9 sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 Kak. Dari jam 9 sampai jam 5. Tapi biar saya nggak salah fakta, ageman itu berarti workshopnya bukan di rumah baria lagi ya? Iya jadi satu. Udah jadi satu? Itu juga sebenarnya memampukan baria untuk lebih bisa deket ke rumah juga ya sebetulnya? Iya betul. Oke. Sebenarnya untuk plan berikutnya memang ada rumah produksi sendiri. Tapi untuk saat ini kami masih berhitung juga untuk sewa rumah produksi agar bisa lebih tertip lagi dari secara produksi. Itu nanti untuk plan berikutnya sih. Untuk saat ini masih jadi satu dengan rumah tangga. Oke. Karena kami kan home industry awalnya ya. Home industry awalnya. Oke. Ada nggak sih tapi Mbak di tengah semua kegiatannya Mbak Ria ya. Ini kan perjalanannya udah cukup panjang ya sebetulnya Mbak. Kan tadi kita ceritakan kalau melihat lagi ke belakang gitu ya. Aduh rasanya tuh kalau capek atau apa rasanya nggak harus bisa harus terus gitu ya. Iya. Tapi ada pernah kejadian yang rasanya kayaknya udah deh kayaknya apa tup aja ya apa gimana ya. Ada nggak sih Mbak? Kalau rasa itu memang ada Kak. Apalagi kalau untuk sustainable fashion ini memang tidak seperti produk retail ya yang setiap hari bisa laku. Oke. Cuman ketika laku memang dia secara nominal besar. Oke. Begitu. Jadi belajar atau plan-plan yang berikutnya memang lebih di range lagi untuk strategi marketingnya. Jadi dilihat lagi bisnis modelnya, dilihat lagi yang sudah pernah ditulis dan dikerjakan. Oke. Kalau misalnya dari sisi keluarga sendiri mungkin ada sebuah kejadian yang terjadi di keluarga yang Aduh kalau misalnya mungkin aku lebih banyak lagi porsinya di rumah, nah itu nggak terjadi. Iya sih para ibu kan ibu yang bekerja seringkali selalu dibayangi guilty feeling-guilty feeling semacam itu. Apakah Mbak Ria mengalami juga atau akhirnya Mbak Ria udah punya cara untuk overcome kayak gitu Mbak? Untuk dukungan ya. Selalu udah dukung sih sama suami. Jadi Alhamdulillah suami tidak pernah membatasi saya berkarya sih. Jadi bebas gitu aja asal bersifat-bersifat positif ya. Selalu didukung aja. Kemudian sebenarnya hasil nggak bakal mengkhianati usaha ya. Jadi semakin kita semangat mengerjakannya pasti income-nya ada aja. Apalagi waktu itu akhirnya juga membantu rumah tangga ya. Ketika ada lay off itu juga ya Mbak ya. Wow. Kalau boleh tahu seperti apa sih Mbak Ria pembagian perannya di rumah kalau sama suami? Karena kita harus sama-sama punya waktu. Punya waktu untuk? Ya waktu untuk keluarga. Oke. Betul. Pokoknya hari Minggu itu udah nggak ada yang ini. Nggak ada yang pegang handphone untuk jual gitu. Oke. Jadi sama-sama waktu family time gitu. Jadi kami tuh mencoba membiasakan untuk anak-anak saya juga. Misal dari jam 8 udah nggak ada yang pegang handphone gitu. Membiasakan. Jadi biar ada komunikasi antara keluarga gitu. Mimpi untuk akhirnya bisa ageman itu menghasilkan. Kan kemarin udah mulai tercapai ya Mbak ya. Ketika ada covid lalu misalnya ada banyak perusaha melakukan lay off. Ternyata usahanya Mbak itu bukan hasil gitu. Tapi masih ada mimpi lain nggak sih Mbak yang mau dicapai nih sebagai entrepreneur, sebagai sociopreneur bahkan. Ya sebenarnya untuk mimpi yang pasti kan saya tuh punya kesibukan bukan hanya saya sih semua yang ada di ageman. Itu sebenarnya kita punya mimpi yang sama sih. Apalagi dampak industri tekstil kan semakin tahun semakin meningkat ya Kak. Oke. Jadinya harapannya kita bisa menghasilkan suatu karya tanpa meruksak ekosistem. Itu sebenarnya dari mana sih Mbak? Mungkin aku pertanyaan gini. Ketika akhirnya memilih sustainable fashion yang sebenarnya awalnya akhirnya jadi pilar utamanya itu adalah usahanya kah lingkungannya kah atau apanya Mbak? Awalnya dari usaha pasti. Karena kan tujuan usaha ini kan untuk meraih sebuah value atau keuntungan juga kan gitu. Terus kemudian semakin kita mencoba mencari pasar atau jalan yang belum banyak dimasuk sama orang itu. Salah satunya sustainable fashion itu yang kita kerjakan. Dengan pastikan untuk sustainable fashion ini kan pasti ada dampak lingkungan, sosial, budaya seperti itu. Kita coba gabungkan jadi satu bisnis sustainable agenda gitu. Oke. Mungkin Mbak Ria punya tips nggak sih? Jadi kawan-kawan ini kan pasti ada yang mungkin dia lagi kuliah, terus dia ingin jadi pebisnis. Dia bahkan mungkin juga ada yang punya pekerjaan 9 to 5 gitu ya. Punya pekerjaan yang stabil sehari-hari tapi dia juga pengen punya usaha gitu. Mungkin Mbak Ria ada tips nggak sih atau ada nasehat-nasehat gitu nggak sih yang mau disampaikan atau bisa dibagi? Kalau dari saya pribadi sih untuk tips ya. Jalani aja dulu dengan passion yang kami senang. Kalau udah cinta dan suka pasti mau gimana pun pasti senang aja untuk menjalankan begitu. Dijalanin aja, dicoba dulu. Karena tanpa mencoba kita nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi. Jadi apa yang bakal dihasilkan kita tidak tahu kalau belum pernah mencoba gitu. Mungkin satu tips lagi. Gimana caranya supaya bisa, gimana caranya supaya kita bisa punya bisnis partner yang tepat? Karena yang pertama saya melihat dari orangnya dulu ya kalau saya bilang. Seberapa kenal atau akrab dengan waktu tersebut. Terus kemudian apakah bisa satu visi dan misi secara jangka panjang. Seperti itu yang pasti Kak. Mbak Ria terima kasih banyak ya udah ngomong-ngomong sama para puan. Terima kasih banyak. Sukses terus buat lageman ya. Terima kasih. Selalu sukses juga bersama Mbak Nita. Terima kasih banyak Mbak Ria. Terima kasih. Kawan puan terima kasih banyak ya udah menyimak obrolan para puan tadi dengan Mbak Ria. Ada dua hal penting yang sebenarnya bisa kita ambil. Khususnya kalau kawan puan juga ingin memulai bisnis atau lagi menjalankan usahanya. Yang pertama persaingan usaha itu seringkali menimbulkan diskriminasi. Nah pesan dari Mbak Ria adalah jangan pernah takut lebih baik menjadi trendsetter daripada jadi follower. Yang kedua kalau misalnya kawan puan adalah ibu rumah tangga juga dan ingin juga tetap bekerja punya penghasilan tambahan. Mbak Ria mengingatkan kita bahwa mengomunikasikan pembagian peran dengan suami itu adalah hal yang sangat penting. Pastikan sebelum memulai atau ketika sudah menjalankan usaha komunikasi dengan suami tetap berjalan supaya bisnisnya lancar dan keluarga kita tetap harmonis. Sekali lagi terima kasih banyak kawan puan sudah menyimak cerita para puan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, berikan dukungan buat Mbak Ria. Subscribe channel kita, like video ini dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!